Ketemu lagi dengan saya, Gun Gun Misbah Gunawan, dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi manusia purba di Indonesia. Jenis manusia purba di Indonesia Yang pertama, Megantropus. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang berjenis Megantropus, yaitu Megantropus Valeojapanicus. Megantropus Valeojapanicus berasal dari kata Mega yang berarti besar, Valeo yang berarti tua, dan Java yang berarti Jawa. Artinya, Megantropus Valeojapanicus yaitu manusia besar atau manusia raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di pulau Jawa. Megantropus diketemukan di sangiran pada lapisan Pleistocene bawah pada tahun 1941 oleh von Koningswan. Ciri-ciri Megantropus 1. Badan yang tegap 2. Pada bagian belakang kepala terdapat tonjolan yang tajam 3. Tulang pipi tebal, kening menonjol dengan sangat mencolok 4. Dagu belum terbentuk 5. Rahang yang kuat dan gerahamnya besar dan memiliki otot kunyah yang sangat kuat 6. Diperkirakan makanan, jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan 7. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistocene awal antara 2 hingga 1 juta tahun yang lalu 7. Yang kedua yaitu Pitekantropus Fosil jenis Pitekantropus paling banyak ditemukan di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa kala Pleistocene di Indonesia didominasi oleh manusia Pitekantropus Pitekantropus hidup di kala Pleistocene awal, tengah, dan akhir Sisa-sisanya dapat ditemukan di Mojokerto Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mungkin merupakan padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang Pitekantropus mempunyai ciri-ciri antara lain 1. Tinggi tubuh berkisar antara 165-180 cm dengan badan dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Megantropus 2. Alat pengunyahnya juga tidak sehebat Megantropus 3. Dagu belum ada dan hidungnya lebar 4. Polum otaknya berkisar antara 750-1300 cc 5. Pitekantropus hidup antara 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu Jenis-jenis Pitekantropus yang ditemukan di Indonesia 1. Pitekantropus Mojokertensis artinya manusia kerak dari Mojokerto ditemukan oleh Von Koningswad di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistocene bawah 2. Pitekantropus Robustus Artinya manusia kerak yang berkasa ditemukan oleh Von Koningswad dan F. Widenrich pada tahun 1939 ada pada lapisan Pleistocene tengah di Lembah Bengawan Solo, Sangiran, Jawa Tengah 3. Pitekantropus Erectus dari kata Pitekantropus artinya kerak dan Erectus berdiri tegak atau manusia kerak berjalan tegak Artinya manusia kerak yang berjalan tegak ditemukan oleh Eugene Deboa pada tahun 1890 di Kedung Burbus, Trinil, Ngawi di tepi sungai Bengawan Solo yang ada pada lapisan Pleistocene tengah jenis manusia ini mempunyai isi atau polomo otak kurang lebih 900 cc duduk kepalanya di atas leher, tulang keningnya menonjol ke muka, bagian hidung bergandeng menjadi satu ciri-ciri lainnya, tulang dahinya lurus ke belakang, tulang kakinya sudah cukup besar, gerahamnya masih besar tingginya berkisar antara 165 sampai 170 cm dan berat badannya sekitar 100 kg Yang ketiga yaitu jenis homo Manusia homo berasal dari lapisan Pleistocene atas, lebih mudah dari jenis manusia sebelumnya Homo mempunyai ciri-ciri sebaik berikut 1. Isi otaknya antara 1000 sampai 1200 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc Tinggi tubuhnya juga bervariasi antara 130 sampai 150 cm 3. Beratnya antara 30 sampai 150 kg 4. Otaknya lebih berkembang terutama kulit otaknya 5. Bagian belakang tengkorak juga membulat dan tinggi Otak kecilnya sudah berkembang dan otot-otot tengkuk sudah banyak mengalami reduksi Ini disebabkan oleh alat pengunyahnya yang menyusut, lebih lanjut, gigi mengecil, demikian pula rahangnya 6. Otot-otot kunyahnya dan muka tidak begitu menonjol lagi ke depan 7. Letak tengkorak di atas sulang belakang sudah lebih seimbang 8. Berjalan dan berdiri lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih sempurna 6. Jenis manusia homo 1. Manusia wajab Ditemukan oleh B. D. Reishoten pada tahun 1889 di dekat Tulung Agung, Jawa Timur Ciri-cirinya antara lain 1. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 sampai 210 cm 2. Berat badannya kurang lebih 30 sampai 150 kg 3. Mukanya lebar, mulutnya masih menonjol, dahinya masih menonjol, walaupun tidak seperti Peter Cantropus 4. Manusia ini hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu Yang kedua, manusia liang buah Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada bulan September 2003 Kemudian diberi nama Homo floresiensis Sesuai dengan tempat ditemukannya posil manusia liang buah Liang buah, bila diartikan secara harpia, merupakan sebuah gua yang dingin Ciri-cirinya antara lain 1. Manusia liang buah mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah Berukuran kecil dengan polomo otak kurang lebih 380 cm Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc Manusia modern Homo sapien 1400 cc Dan bahkan berada di bawah polomo otak simpanse 450 cc Yang kedua, berasal dari masa akhir masa Pleistocene Yang ketiga, Homo solensis Artinya manusia dari Solo Ditemukan di daerah ngandong lembah sungai Bengawan Solo Oleh von Konigswad pada tahun 1931-1934 Demikian materi untuk hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih